Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma laka alhamdul syukra Laka almanulfadla Enastafiruka ya hayu ya kayu Sallim wa sallim adha ilmika ala habdika wa rasulika wa habibika asyidil maasum Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabatih Wa aslih surulah umatih Wa harri ti'annal humum wal humum ya hayu ya kayu Rabbi syrah di sadri wa yazar di amri Wa ahli amdatan min lisani ya kawum kawwi Basadid lisani wahdi kalbi bihaqi Sayyidina Muhammad Wahdi kulubana bihaqi Sayyidina Muhammad Wahdi kulubana bihaqi Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wa alihi wa sahbihi wa sallam Masyirah al-Muslimin jama'an masjid jami'nudul hidayah Rahimwakum Allah Ataupun yang datang dari beberapa masjid dan musalah Dari HRW 4, HRW 12, HRW 9, HRW 3, HRW 5, HRW Bahkan dari beberapa HRW yang lain yang kita ceritai ini sebenarnya orang tua kita dan para asadid yang lainnya para orang tua para tata masyarakat yang hadir di malam hari ini baik yang di depan maupun yang di belakang sana mohon maaf mungkin karena ini panitia juga tidak begitu seperti biasanya persiapan atau penyambutan untuk perangkuat atau masyarakat yang ada di belakang saya juga mewakili dari ini karena tidak ada sambutan dari pengurus masjid tidak ada sambutan dari panitia panitianya dadakan maulitnya juga dadakan karena ini pandemi maulit pandemi namanya kita bikin maulit pandemi pandemi nanti kita bikin maulit pandemi nanti pandemi rosulullah kita bikin maulit ini pandemi mengharapkan syawaatnya pandemi mengharapkan syawaatnya Kita bikin maulid pandemi nabi Pandemi nabi agar kita mendapatkan syafaatnya Kita berharap agar mendapatkan barakah Daripada bulan rabiul awal ini Bulan kelahiran kekasih Allah Ta'ala Dialah yang menjadi panggungan kita Keladan kita Contoh kita Beliau adalah Pemberi syafaat Kepada kita kelahiran di akhirat Yang akan menolong kita nanti di akhirat Beliau lah yang akan sujud dihadapan Allah Ta'ala Beliau sujud cukup lama Beliau Allah Ta'ala Minta akan diberi oleh Allah Ta'ala Minta apa yang teringinkan akan diberi oleh Allah Ta'ala Dan kau minta syafaat untuk umatmu Beliau lah yang menjadi awal syafi'in Beliau lah yang meminta Bapak Allah Ta'ala Mandan penuh dari Allah Ta'ala Untuk memberikan syafaatnya Untuk memberikan pertolongannya Kelantih lahirat Bukan hanya umatnya saja Umat nabi-nabi yang lain pun Akan diberikan syafaat oleh nabi kita Muhammad Malam ini tepat Malam 12 Rabi'ul Awal Dan juga malam Kamis Jadwal peracian kita di masjid ini malam Kamis Jadi nanti menjelang subuh Detik-detik menjelang subuh Detik-detik menjelang terbitnya Fajar Saddiq waktu subuh Itulah waktu yang terbaik Waktu yang paling mustajab Waktu yang paling mulia bagi umatnya Nabi kita Muhammad Bagi kita umatnya Nabi Waktu saat yang paling mulia nanti menjelang subuh nih 12 Rabi'ul awal Ada pun bagi beliau Nabi pribadi Malam yang paling mulia adalah Malam ketika perjumpaan beliau dengan Allah subhanahu wa ta'ala Begitulah yang digambarkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi Penyusun maulid simtuduror Di dalam simtuduror maulid yang kita baca tadi Tapi kita tidak baca itu mengenai fasal Israq Mi'raj Fasal yang berkaitan dengan Israq Mi'raj Setelah mahalul qiyam kita tidak baca Jadi disitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi Menggambarkan betapa indahnya Pertemuan saat-saat yang mengagumkan Saat-saat yang membahagiakan bagi Nabi Ketika zatnya Nabi Muhammad berjumpa dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin rahimahkumullah Ada seorang waliullah Seorang tokoh sufi ulama besar Ulama yang bernama Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah Beliau mengatakan Al-Karhi rahimahullah Siapa orang yang menyiapkan Siapa orang yang menyiapkan Untuk peringatan maulid Nabi Menyiapkan ta'aman makanan Panitia ada konsumsinya nih Ada, ada stamin Walaupun ini tidak seperti biasanya Tetap ada ta'am, ada makulatnya Ada asyaknya Ada makannya Kita bukan karena makanannya Kumpul di tempat ini Kumpul di masjid ini bukan karena konsumsinya Bukan karena kebulinya Tetapi karena Nabi Pandemina Nabi Pandemir Rasulullah S.A.W. Siapa orang yang mengumpulkan Yang menyiapkan Siapa orang yang menyiapkan makanan Karena peringatan maulid Nabi Untuk memperingati maulid Nabi Wa jama'a ikhwanan Mengumpulkan saudara-saudaranya Ini pengurus masjid Ngumpulin saudara-saudaranya Ngumpulin jama'a masjid Ngumpulin tetangga Ngasih tahu Tetangga-tetangga Yang dekat Maupun yang agak jauh Memberitahu kepada yang lain Saudara-saudaranya Walaupun yang jarang-jarang ke masjid Yang jarang hadir ke majlis Tetapi paling tidak Pada peringatan maulid ini Diberitahu Bahwasannya di masjid Jamin Nurul Hidayah Akan diadakan peringatan maulid Diundang dikabarin Saudara-saudara Teman tetangga Handai taulan Wa hayya'a ta'aman Wa jama'a ikhwanan Wa au kodasi rajan Nih au kodasi rajan Menyalakan lampu Lampu yang sudah ada Ditambah dengan Lampu yang klub klip nih Ditambahkan lampunya Wa au kodasi rajan Menyalakan lampu Lalu apa lagi Wa ta'atoro Memakai minyak wangi Wa tajam malak Berhias dandan Jadi ada ikutannya Ada tuntunannya Tadi salah seorang Dari pengurus masjid Atau dari Ramaja masjid Nyolekin minyak wangi Nyolekin minyak wangi Ketika mahalul qiyam Ketika kita berdiri Pas asyrakol Mahalul qiyam ketika berdiri Nyolekin minyak wangi Memang disunahkan Memakai minyak wangi Lebih-lebih lagi Pada acara Peringatan maulid nabi Bukan hanya Pada peringatan maulid nabi saja Ketika kita ke masjid Niat pakai minyak wangi Untuk menghormati masjid Memuliakan masjid Niat untuk memuliakan Malaikat Yang berkumpul di masjid Niatnya apalagi Ke masjid Untuk silatur rahim Niat memakai minyak wangi Agar tidak Terganggu saudara kita Dengan aroma Kalau ada aroma yang tidak sedap Dari tubuh kita Dari badan kita Dari pakaian kita Dan ketika kita Memakai minyak wangi Kita ada doanya Kita membaca doa Di dalam kitab An-Nujumuz Zahira Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit Ulama besar saat ini Di dunia Yang tinggal di Madinah Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit Mengatakan Man qala inda syamit tib Siapa yang mengatakan Yang membaca doa Ketika mencu minyak wangi At-tib Ketika mencu minyak wangi Allahumma kamah an'amta fazid Allahumma kamah an'amta fazid Wala aisyah illa aisyul akhirah Apa artinya Doa ketika kita mencium minyak wangi Habisnya lagi minyak wangi Di tangan Kita ciung Kita hirup Kita membaca doa Allahumma kamah an'amta fazid Ya Allah sebagaimana Telah engkau beri ni'mat Kepadaku Maka tambahkanlah ni'mat tersebut Wala aisyah illa aisyul akhirah Dan tidak ada kehidupan Yang sesungguhnya Kehidupan yang sejati Kehidupan yang sebenarnya Melainkan kehidupan Yang nanti di akhirat Allahumma kamah an'amta fazid Wala aisyah illa aisyul akhirah Siapa yang membaca doa tersebut Nabi bersabda Yang dikutip oleh Habib Zain Di dalam kitabnya An-Nujumun Zahira Ghafarullahumma taqaddama min zambih Allah ta'ala ampuni dosa-dosanya yang telah lalu Dosanya kesalahannya yang telah lalu Dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ghafarullahumma taqaddama min zambih Jadi semua ada niatnya Ada adabnya Ada tata caranya Ada tuntunannya Gak sembarang kita bukan hanya sekedar kita kumpul Kumpul gitu aja Bukan seremonial Bukan acara tahunan Event tahunan Hajatan tahunan kita di Masjid Jaminurul Hidayah Ini bukan semata-mata itu Tetapi ta'ziman Wa taqriman Linnabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengagungkan Memuliakan Nabi kita Muhammad Siapa yang menyiapkan makanan Saya ulangi lagi Imam Ma'ruf Al-Karhi Tadi mengatakan Siapa yang menyiapkan makanan Untuk peringatan maulid Nabi Mengumpulkan saudara-saudaranya Menyalakan lampu Memakai minyak wangi Dan-dan Berhias rapi Bahkan wala bisa jadi dan Memakai baju yang baru Kalau enggak ada baju yang baru Paling enggak yang bagus dah Baju yang paling bagus Yang kita kenakan Untuk acara peringatan maulid ini Maka Imam Ma'ruf Al-Karhi Mengatakan Hasyarahullahu Yawmal Qiyamah Ma'alfirqatil ula Minan Nabi Allah ta'ala kelak Akan mengumpulkan dia Menggolongkan dia Bersama kelompok pertama Para Nabi Ya Allah Sama Nabi nih Dikumpulinya Dikumpulkan bersama Para Nabi Para Rasul Wa kana fi'ala'iliyin Dan dia akan berada Di tempat yang tinggi sekali Di derajat tingkatan yang tinggi Sebab apa semuanya itu Karena menghormati Mengagungkan Nabi kita Muhammad Karena tujuannya Mengagungkan Nabi Siapa Nabi yang diagungkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan malaikat Disuruh sujud kepada Nabi Adam Hanya satu kali Nabi Adam Diperintahkan sujud Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hanya satu kali Sujudnya malaikat Kepada Nabi Adam Hanya satu kali Tapi solawat Malaikat Kepada Nabi kita Muhammad Setiap saat Setiap detik Allah dan para malaikatnya Bersolawat Di dalam bahasa Arab Memiliki arti Beri al-istimror Berkasih nambungan Terus menerus Kontinu Tidak pernah putus Tidak pernah berhenti Tidak pernah berhenti Tapi solawat Tapi solawatnya para malaikat Saya sudah nanggalin Saya sudah nanggalin Mastiin Sudah malam kamis Sekalian dari masjid Jamaat dari masjid Kermain Tidak langsung Tidak tahunya Malam ini juga Saya Maaf buru-buru Jadi saya Tidak sampai selesai Mohon maaf kepada Guru kita Semoga Allah Terpanjangan usianya Diberikan kesehatan Dan kepada guru-guru Yang lain Mohon maaf Semoga apa yang Saya sampaikan ini Walaupun sedikit Bermanfaat bagi kita Membekas di hati kita Membawa kesejukan Di dalam hati Sanubari kita Menjadikan hati kita Semakin bertambah Cinta kepada Nabi Muhammad Semakin bertambah Pengagungan Dan Kemuliaan kita Pemuliaan kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu wasallam Amin Amin Ya Rabbil Alamin Allahumma'amur Ajasadana Bita'atik Wa'amur Kulubana Bimahabatik Wa'amur Arwahana Bimahrifatik Wa'amur Asrarana Bimushahdatik Ya Rabbil Alamin Wassalamuala ala Siddhina Muhammad Wa ala al-wasabasalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Jazakallah Salamu jaza Telah sama-sama Kita Mendengarkan Mu'izzatul Hassanah Yang telah disampaikan Oleh guru kita Al-Ustaz Al-Habib Ali Bin Uthman Bin Yahya Semoga Apa yang beliau sampaikan Bermanfaat Buat kita semuanya Amin Amin Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Ma'u'izzatul Hassanah Selanjutnya Insyaallah Akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Ahmad Zaki Elsie Bin Kehaji Zainal Abidin Selamat jalan Pada guru kita Al-Habib Ali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'in Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Nur Hidayah Bapak Haji Jailani Yang saya hormati para asadidah Tokoh masyarakat Serta panitia maulid nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Pertama Dan yang paling utama Alhamdulillah pada malam hari ini Kita dapat melaksanakan Maulid nabi kita muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dalam keadaan yang serba mencekam sebenarnya Tapi Cinta kita kepada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tidak menghalangi kita Untuk memperingati hari kelahiran beliau Salawatullahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Dan sebagainya Bagaimana ketika rasulullah isra dan mi'raj Banyak bertemu nabi-nabi disana Ternyata nabi-nabi yang sebelum beliau Nabi dan rasul Kepingin menjadi umat nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Tentu ini tanda tanya besar Mereka sudah nabi Mereka sudah rasul Mereka sudah punya kedudukan yang begitu tinggi Mungkin kalau risalah dan nabi-nabi Mungkin sudah lebih dari presiden Lebih dari raja-raja Tapi kenapa mereka ingin menjadi bagian Dari umat nabi muhammad seperti kita Tentunya ada sesuatu Alhamdulillah Tanpa kita bersusah payah Tanpa kita minta Tanpa ada satu usaha dari kita Allah takdirkan kita Menjadi umat nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang Karena nabi kita Afdulul ambiya wal mursalin Nabi yang pulih paling mulia Tentunya kita mendapatkan predikat Afdulul umam Umat generasi manusia yang terbaik juga Mengikuti nabinya Ma'asyur muslimin Bapak-bapak, adik-adik, para remaja Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan di dalam Al-Quran Berkenaan dengan Al-bi'atah Allah angkat Allah jadikan seorang yang bernama Muhammad Menjadi seorang nabi dan rasul Allah berfirman dalam Al-Quran Ini luar biasa Ini kalau yang belajar bahasa Arab itu Tauqid Dua ya Ada lam ada qad Sungguh Allah telah benar-benar Memberikan satu minnah Manallahu Allah maudikan satu minnah Satu hadiah anugerah yang luar biasa Menurut pakar-pakar tafsir Bi'atatul rasul Kerasulan nabi Muhammad ini Merupakan A'bhamun ni'am Nikmat yang terbesar Bal wa asluha Bukan saja nikmat terbesar Tapi pokoknya nikmat Sumbernya nikmat Adalah Allah Utusnya seorang Hamba Ke alam dunia ini Membawa risalah Yang menerima wahyu Yang kemudian beliau sampaikan Kepada para sahabatnya Sampai kepada kita semua Kita beriman Kita tahu nikmat Yang paling besar Nikmat iman Nikmat islam Nikmat taufik Nikmat hidayah Benar Gak salah Karena bermodalkan nikmat iman Kita bisa selamat di akhirat nanti Karena keselamatan di akhirat Modalnya Al-iman Yang kita sudah pelajari di pengajian dari kecil Tanpa ada iman Walaupun kita tukang berzikir Walaupun kita sosial Kita punya kepedulian terhadap lingkungan Terhadap masyarakat Terhadap fukuro dan masakin Tapi tanpa ada al-iman Pilar keimanan Dimana amal-amal salih Berdiri di atas pilar Di atas fondasi yang bernama al-iman Dari mana kita tahu iman Dari mana kita kenal Allah Dari mana kita tahu bahwa setelah alam nyata ini Ada alam gaib Setelah kematian nanti Ada hisab Ada azab kubur Nikmat kubur Ada har kiamat Ada mahsyar Ada syurga Ada neraka Dari mana kita tahu itu semuanya Tentunya Dengan Allah utusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang memberitahukan kita Dari itu kembali lagi Ini satu nikmat anugerah Dari Allah Ta'ala Hadiah buat umat manusia Bukan saja kita orang Islam Tapi seluruh umat manusia Yang ingin selamat Ingin bahagia sampai di akhirat Tentunya mengikuti utusan Yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah al-iman Tentu amal sholih Gak cukup kita sekedar percaya Percaya dan percaya Percaya ini tentu ada buktinya Ada pengamalannya Pengamalannya itu Al-Islam Ada sholat Ada puasa Zakat Haji dan sebagainya Kemudian amal-amal yang lain Yang semuanya berdiri di atas Al-iman Dari mana kita tahu sholat Dari mana kita tahu puasa Apakah kita tahu sholat Kita bisa sholat Nah ini Bang Haji ya Bang Haji bisa sholat Apakah Allah turun ini wahyu semalam Enggak sama sekali Beliau tahu sholat dari mana Apakah wahyu dari Allah Ta'ala Ini kawan kita Ustaz Syafi'i Ustaz Bukhori Mereka sholat Mereka orang-orang yang baik Tapi mereka jadi orang-orang yang sholat yang baik Apakah mereka dapat wahyu Sama sekali Enggak Tentu Wahyu ini Diturunan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Yatlu Dia punya mata rantai yang bersanat bersembung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah jadi kita beriman Nah jadi kita beriman Kita beragama Islam Yang memang kita tahu Tidak ada satu persembahan Satu ibadah Satu kebaikan Di akhirat nanti Ma'ala ikhlas tulus Hati kita menerima 100% Apa yang bersumber dari Allah dan Rasulnya Yang datang dari Allah dan Rasulnya Enggak ada tawar-menawar Langsung kita ambil Kita telan mentah-mentah Yang Rasulullah larang Langsung kita tinggalkan Jauh-jauh Jadi semua yang kembali lagi Lakan manallahu ala mu'minina Idh ba'dhafihim Rasulullah min anfusihim Yatlu alaihim ayatih Wayuzakihim Disamping Rasulullah Yatlu alaihim ayatih Menyampaikan wahyu yang dari Allah Ta'ala Yang dengan wahyu tadi Al-Quran Yang menjadi imam kita Yang menjadi pedoman hidup kita Yang menjadi pembimbing kita Hudan lilmutaqin Semuanya itu Bersumber dari Allah Melalui Rasulnya Lebih dari itu Wayuzakihim Dan Rasulullah Memberikan tazkiyah Rasulullah bersihkan Kita Umat manusia khusus Yang bangsa Arab Pada saat itu Min ibadatil awfan Dari kesyirikan Penyembahan-penyembahan Berhala Segala perbuatan-perbuatan Yang kotor Yang menjijikan Yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah datang Menyampaikan Kepada kita Membersihkan kita Dari noda-noda Kesyirikan Wa yu'allimuhumul kitab Awal hikmah Dan Rasulullah Mengajarkan kita Al-kitab Awal hikmah Al-kitab Itu bisa juga tulisan Ya Karena wahyu yang pertama Apa Ikhra' Bismi rabbikal ladhi Kholak Baca 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 Yang namanya Orang-orang pinter Profesor Doktor Enggak mungkin Enggak pernah baca Dan nulis Makanya Ayat yang pertama Baca 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 Belajar Hayati Amati Berfikir Sehingga Kita menjadi Orang Yang Punya Akal sehat Yang berfikir Realistis Semuanya itu Karena Rasulullah Allah utus Wa yu'allimuhumul kitab Awal hikmah Ilmu Pengetahuan Pokok-pokok Ilmu Pengetahuan Ada Dalam Al-Quran Dunia ini Bisa Maju Karena Allah Turunkan Al-Quran Eropa Bisa Maju Karena Islam Datang Kesana Islam Yang mengajarkan Ilmu Pengetahuan Kepada Mereka Banyak Sekali Ilmuwan Ilmuwan Eropa Pada Saat Itu Seperti Ibnu Sina Pakar Kesehatan Orang Yang Pertama Kali Melakukan Injeksi Memasukkan Obat Melalui Bawah Kulit Orang Yang Pertama Kali Melakukan Al-Iktisaf Yang Melakukan Pembedahan Pada Saat Itu Belum Ada Pembiusan Belum Ada Rumah Sakit Belum Ada Laboratorium Belum Ada Teknologi Kesehatan Tapi Beliau Bisa 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 Menemukan Cara Bagaimana Membedah Orang Yang Hidup Tanpa Merasakan Sakit Dan Bisa Memperbaiki Organ-organ Tubuh Yang Rusak Semuanya Itu Karena Rasulullah Mengajarkan Kita Dasar Dasar Ilmu Pengetahuan Jadi Al-Quran Ini Mu'jizat Yang Maknawi Kalau Nabi-Nabi Lain Nabi-Nabi Datang Ke Alam Dunia Masing-masing Membawa Mu'jizat Tapi Mu'jizat Itu Insuramat Sudah Punah Karena Nabi-Nabi Yang Punya Mu'jiz Sudah Nggak Ada Lagi Di Muka Bumi Nabi Musa Punya Tongkat Ajaib Ketika Dilemparkan Menjadi Ular Tapi Saat Ini Mana Itu Tongkatnya Mana Mu'jizat Nabi Musa Hanya Tinggal Cerita Kalaupun Ada Tidak Lagi Bisa Berubah Menjadi Ular Hanya Tinggal Sebuah Cerita Begitu Pula Nabi Dawud Mu'jizat Besi Bisa Jadi Lunak Tapi Saat Ini Kita Nggak Lagi Bisa Melihat Mu'jizat Nabi Dawud Nabi Isa Bisa Membangunkan Orang Yang Mati Bisa Menyembuhkan Penyakit Penyakit Yang Kronis Tapi Hanya Tinggal Cerita Wajit Wajit Bi Ayatin Ghairi Monsarimi Sedangkan Engkau Wahyu Rasulullah Datang Ke alam Dunia Ini Membawa Mujizat Yang Tidak Akan Pernah Punah Sampai Hari Kapan Nanti Jadi Mujizat Nabi Muhammad Ini Bukan Hissi Tapi Makna Yang Hanya Bisa Dibuktikan Melalui Ilmu Pengetahuan Dari Itu Banyak Sarjana Sarjana Di Eropa Di Amerika Membuktikan Kebenaran Al-Quran Membuktikan Kebenaran Agama Islam Membuktikan Kebenaran Nabi Muhammad Salawat Allah Wasalamu Alayhi Maka Dari Itu Banyak Sekali Di Eropa Di Amerika Yang Terus Menerus Ilmuan Ilmuan Mereka Masuk Kedalam Islam Yang Anehnya Kenapa Di Antara Kita Di Indonesia Banyak Jebolan Jebolan Pesantren Tapi Jadi Liberal Dan Sekuler Karena Apa Masalah Hati Ternyata Walaupun Otaknya Penuh Dengan Ilmu Ilmu Agama Tapi Hatinya Enggak Lillahi Ta'ala Hatinya Penuh Dengan Kepentingan Penuh Dengan Hukbut Dunia Maka Allah Alkan Palingkan Dari Kebenaran Nah Sedangkan Orang-orang Non-Muslim Ilmuwan Ilmuwan Dari Dunia Barat Ada Di Antara Mereka Yang Jujur Kepingin Tahu Kebenaran Mencari Kebenaran Berusaha Untuk Memperoleh Kebenaran Minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Allah Tunjukkan Kebenaran Maka Dengan Begitu Cepat Mereka Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Dari Itu Dengan Memperingati Maulid Nabi Maka Kita Jadikan Rasulullah Sallallahu Sallam Sebagaimana Allah Katakan Laqad Nur Mohamadov Yang Pemenang MMA Kemarin Yang Baru Saja Tanggal 26 Beliau Bertanding Di Abu Dhabi Melawan GJ Yang Akhirnya Beliau Memenangkan Pertandingan Sebanyak 29 Kali Tanpa Terkalahkan Pesan Bapak Beliau Abdul Manaf Nur Magedof Bila Allah Beserta Anda Maka Tidak Ada Yang Bisa Mengalahkan Anda Dan Pesan Beliau Juga Mengatakan Orang Orang Non Muslim Enggak Pernah Baca Al Quran Mereka Enggak Pernah Baca Hadith Tapi Mereka Hanya Melihat Tingkah Laku Kita Maka Pesan Habib Nur Muhammad Maka Jadilah Kita Menjadi Uswah Lahum Menjadi Contoh Tauladan Untuk Mereka Nah Inilah Yang Perlu Kita Garis Bawahi Jadi Kita Berulang Bertahun Tahun Memperingati Rasulullah Sallallahu Sallam Mari kita Ambil Bagian Dari Si Roh Beliau Dari Apa Perjalanan Hidup Beliau Walaupun Tidak Akan 100% Kita Dapati Kita Bisa Praktekan Tapi Yang Kita Tidak Bisa Amalkan Semuanya Masa Ia Yang Kecil Kecil Sedikit Saja Mungkin 0,1% Apakah Tidak Bisa Kita Meniru Atau Meneladani Rasulullah Sallallahu Assalam Dan Pesan Saya Marilah Kita Hidupkan Ta'lim Hidupkan Masjid Biasakan Kita Solat Di Masjid Karena Perjalanan Nabi Rasulullah Enggak Pernah Solat Di Rumah Rasulullah Selalu Solat Berjamaah Kecuali Waktu Beliau Mau Meninggal Dunia Jadi Sepanjang Hidup Beliau Beliau Solat Berjamaah Nah Ini Seandai Kata Kita Benar Kita Mengamalkan Apa Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Enggak Usah Banyak Solat Jamaah Dan Datang Kemadris Ta'lim Ikut Pengajian Nah Insyaallah Kita Akan Bahagia Selamat Dunia Dan Akhirat Dan Kita Baca Fatihah Semoga Allah Allah Jadikan Indonesia Ini Merupakan Baldah Fajibah Warabun Ghafur Semoga Indonesia Allah Bebaskan Dari Orang-orang Yang Membenci Pancasila Memesuhi NKRI Dan Semoga Kita Komuslimin Allah Jaga Sehingga Kita Menjadi Orang-orang Yang Selalu Merindukan Kebenaran Menegakkan Kebenaran Membela Kebenaran Dan Marilah Kita Doakan Generasi Muda Kita Semoga Allah Jaga Dari Faham Sekuler Faham Liberal Komunis Dan Sebagainya Dan Marilah Kita Doakan Orang-orang Tua Kita Yang Sudah Meninggal Dunia Mereka Mengharapkan Kebaikan Kita Semoga Allah Jadikan Kubur Mereka Sebagai Semoga Allah Limpahkan Rahmah Dan Mokfir Untuk Mereka Semoga Allah Jadikan Syurga Sebagai Tempat Tinggal Mereka Dan Terakhir Marilah Kita Niatkan Agar Kita Mendapatkan Husnul Khatimah Di Akhir Hayat Kita Nanti Al-Fatihah A'udhu Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka 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 Nasta'inuh Dinas Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina Ana Anta Alayhim Ghair Al-Maghdub Alayhim Walad Dhalin Amin Lebih kurangnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Jazakumullah Ahsan Wajah Telah sama-sama Kita mendengarkan Mu'izzatul Hasanah Yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Ahmad Zaki El-Sih Semoga Apa-apa yang beliau sampaikan Bermanfaat Buat kita Dan menjadikan Motivasi kita Untuk selalu Orang yang ingin Belajar ilmu agama Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sebelum diakhiri Dengan Talqin dan Zikir Dan doa Penutup Kami Mewakili Penitia Peringatan Maulid Masjid Jame'i Nur Hidayah Dan juga Mewakili Pengurus Masjid Jame'i Nur Hidayah Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang sebesar-besarnya Apabila Banyak Kekurangan Baik Berupa Apapun Agar kiranya Dibukakan Pintu Maaf Yang sebesar-besarnya Dan juga Mari Sama-sama Kita bacakan Suratul Fatihah Untuk Para donatur Yang telah Berpartisipasi Demi terlaksananya Acara Peringatan Maulid Pada malam hari ini Wabil khusus Untuk para donatur Mari sama-sama Kita bacakan Suratul Fatihah Semoga Allah Allah selalu Berkahkan rezeki-rezeki mereka semua Berkahkan rezeki-rezeki mereka semua Dan mungkin Dari para donatur kita Ada keluarganya yang sedang sakit Yang kurang sehat Semoga Allah Angkat segala penyakit-penyakitnya Bajahi Sayyidina Dan juga Nanti setelah doa Jangan ada yang gubar Tolong Membuat sub Satu Sub Tiga Satu Sub Tiga orang Insya Allah Penitian menyediakan Konsumsi Ala kadarnya Dan juga Kami berkesan Jangan ada Yang cuci tangan Dinampan Insya Allah Di luar masjid Di belakang kamar mandi Banyak Keran Setelah makan Jangan ada yang cuci tangan Dinampan Mari sama-sama Kita tutup Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W Yaitu Dengan Telkin dan zikir Dan juga doa Yang akan Dipimpin Oleh Bapak Ustaz Haji Muhammad Jilani Fadol Bapak Ustaz Al-Fatihah Wabishir Al-Fatihah Wabikar Al-Fatihah Wabishyafat Al-Fatihah 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 sesun bagi jamaah tolong